Aksi pencurian di toko emas terekam kamera pengawas. Dua perempuan mengambil sejumlah perhiasan emas dengan memanfaatkan kelengahan pemiliknya. Dengan berpura-pura membeli, salah satu pelaku meminta penjaga toko untuk mengeluarkan barang sasarannya. Sedangkan satu pelaku yang menggendong balita menyelipkan barang tersebut di balik baju. Lokasi pencurian terjadi di toko emas abadi Pasar Peterongan, Jombang, Jawa Timur. Pemilik toko sadat setelah kehilangan emas perhiasan setelah menghitung hasil penjualan tokonya. Merasa penasaran, pemilik pun langsung melihat rekaman kamera pengawas. Petugas kepolisian yang tiba di lokasi langsung memeriksa pemilik toko dan sejumlah saksi. Petugas masih mendalami aksi pelaku yang diduga menggunakan hipnotis. Meskipun sudah mengenali wajah kedua pelaku, petugas masih kesulitan menemukan identitas korban. Akibat aksi pencurian ini, korban mengalami kerugian sekitar 11 juta rupiah dari 6 perhiasan seberat 25 gram. Muhammad Mufid melaporkan untuk NET.